Seorang polisi dari unit reserse narkoba Pores Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, ditusuk saat hendak menangkap bandar narkoba. Pelaku tidak berkutik, saat digelandang ke Pores Oku Selatan, bandar narkoba ini merupakan target operasi tas kepemilikan narkoba jenis ganja. Saat penggeledahan di rumahnya, tersangka mengaku dalam keadaan mabuk dan mengonsumsi ganja. Akibat penusukan ini korban mengalami luka empat tusuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Kota Batu Raja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Menggerbekan dari Pores Oku Selatan, pelaku ini bersembunyi. Di sini di suatu tempat, setelah dilakukan pencarian, pada suatu tempat itu menggunakan sentral anggota ini. Terus pelaku yang sebelum ini sudah menyiapkan senjata tajam di tangannya untuk melukai anggota waktu melakukan penangkatan. Terima kasih.